Intro Pemirsa dinyatakan lolos sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka tingkat nasional Siswa SMA asal Konawe, Doni Anansa, mengaku kecewa karena namanya tiba-tiba digantikan oleh peserta lain Proses seleksi calon pengibar bendera pusaka atau paski beraka telah dilaksanakan oleh badan kesbang polsul oleh setenggara Dan telah menetapkan dua orang yang akan mewakili sultra ke tingkat nasional Namun dari hasil seleksi itu, Doni Anansa, seorang calon paski beraka asal Konawe, mengaku kecewa dengan keputusan panitia seleksi Sebab meski telah dinyatakan lolos pada Mei lalu dan telah mengikuti tahapan seleksi dan pembekalan Yang dilaksanakan oleh kesbang polsul oleh setenggara, tiba-tiba namanya diganti oleh peserta lain Pengumumannya kemarin, dikumpulkan di ruangan semuanya Saya tidak tahu itu, saya dengar inti apa, tidak tahu juga Yang penting yang disebut nama Nang Pertama itu saya, Doni Anansa Terus? Terus untuk nasional, dan juga lagi cadangan Sama juga ke depan, sudah teputakan juga disitu Saya mau ke Jakarta, saya mau ke Jakarta Setelah itu? Setelah itu pas berhari-hari tes, dari tes kesehatan Terus habis itu tes-tes, kontensi tapi pembekalan Saya dari pembekalan itu, saya kembali ke rumah, terus mendengar berita Bukan saya lagi yang berangkat, tapi wira yang berangkat Kalau dari panitia dikasih penjelasan, kenapa tidak berangkat? Dari panitia belum dikasih penjelasan Sampai sekarang? Sampai sekarang Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesbang Polsul oleh setenggara, Harmin Ramba Menyebut Doni Anansa dinyatakan tidak lolos Karena nilai seleksinya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh panitia Bahkan Harmin membantah Doni dicoret karena peserta yang menggantikannya merupakan keluarga Dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Masih Tidak usah kita pertentangkan Ini saya kira ini kerja-kerja pansel dan kerja-kerja panitia sangat profesional juga Kita giring-giring opini Jelasnya ini fakta bahwa tes itu bisa dipertanggungjawabkan Bisa dipertanggungjawabkan Dunia akhirat Tidak ada hubungan Beliau ini tidak ada hubungannya dengan Gubernur Hanya secara kebetulan dari bau-bau Dari 52 peserta seleksi Paske Braka Dua diantaranya telah dinyatakan lolos mewakili soltera ke tingkat nasional Keduanya yakni Wiradinata Setia Persada dan Adi Racial Pala asal kota bau-bau Sementara 50 peserta lainnya termasuk Doni Anansa Akan menjadi Paske Braka di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Dari Kendari Mutaruddin Enyus, Nelaporkan